dengan aksen kalian masing-masing silahkan diperhatikan pada layar monitor peta konsep pada bentuk molekul ada dua yaitu bentuk molekul VSEPR dan teori domain elektron teori VSEPR tergantung dari pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas sehingga tipe molekulnya adalah AXNEM sedangkan teori domain elektron pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas dimana tolakan pasangan elektron bebas lebih besar dari pasangan elektron ikatan ini tolong diingat ini adalah kalimat-kalimat penting yang perlu kalian ingat setrukur lewis ini sudah mungkin kalian ada yang sudah ingat suatu pola diagram yang menggambarkan jumlah elektron valensi dari atom-atom yang akan membentuk ikatan kimia atom pusat itu atom yang dapat mengikat beberapa atom lain dalam satu senyawa kovalen nah ini atom pusat sehingga selain atom pusat ada atom yang terikat PEI itu adalah pasangan elektron atom pusat yang digunakan untuk membentuk ikatan dengan atom lain dalam senyawa pasangan elektron bebas itu adalah pasangan elektron atom pusat yang tidak digunakan untuk membentuk ikatan dengan atom lain dalam senyawa simetris distribusi elektron menyebar secara merata di sekitar atom pusat tidak simetris itu adalah distribusi elektron menyebar tidak merata di sekitar atom pusat sedangkan valensi ini adalah jumlah elektron pada kulit terluar domain elektron itu suatu area dalam molekul yang ditempati oleh elektron nah tujuan daripada kalian mempelajari bentuk molekul materi yang akan dibahas antara lain teori PEI SPR dan domain elektron untuk memperkirakan bentuk molekul yang kedua rumus atau tipu molekul berdasarkan jumlah PEI dan PEB yang ketiga menggambarkan bentuk molekul senyawa kovalen polihatum memperkirakan sifat fisika suatu senyawa berdasarkan bentuk molekulnya ini yang pertama kita pelajari yaitu teori PEI SPR yang ketiga menggambarkan bentuk molekul senyawa kovalen polihatum memperkirakan sifat fisika dan sebuah teori VSEBR dan teori domain elektron teori VSEBR adalah teori yang menggambarkan bentuk molekul berdasarkan kepada tolakan pasangan elektron di sekitar atom pusat teori tolakan pasangan elektron ini dikenal dengan istilah VSEBR bentuk molekul didasarkan kepada jumlah elektron yang saling tolak menolak di sekitar atom pusat yang akan menempati tempat sejauh mungkin untuk meminimumkan tolakan teori VSEBR itu penjabaran dari rumus Lewis yang berguna memprediksi bentuk molekul polihatum berdasarkan struktur Lewis nya ya teori VSEBR pertama kali dikembangkan oleh Neville Sidwick dan Hebert Powell tahun 1940 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Ronald Kulis dan Ronald Leho ya ide dasarnya yaitu adanya tolakan antara pasangan elektron sehingga pasangan elektron tersebut akan menempatkan diri pada posisi sejauh mungkin dari pasangan elektron lainnya posisi pasangan elektron satu dengan yang lain yang semakin berjauhan menyebabkan tolakan antar mereka menjadi semakin kecil pada posisi yang paling jauh yang dapat dicapai tolakan antar pasangan elektron tolakan antar pasangan elektron terjadi antara pasangan elektron bebas yang terlokalisasi pada atom pusat dan teori VSEBR mengasumisikan bahwa masing-masing molekul akan mencapai geometri tertentu teori yang kedua yaitu teori domain menurut teori domain merupakan penyempurnaan dari teori VSEBR teori ini adalah suatu cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan tolak-menolak elektron elektron pada kulit luar pada atur pusat domain elektron berarti kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron jumlah domain elektron ditentukan sebagai berikut satu setiap elektron ikatan baik tunggal rangkap atau rangkap tiga merupakan satu domain setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain coba diperhatikan pada contoh ini tentukan domain elektron atom pusat pada beberapa senyawa H2O CO2 dan SO2 pembahasannya yang pertama kita diharapkan bisa menggambarkan rumus lewis masing-masing ini rumus lewis dari H2O H2O dikelilingi oleh 4 pasang 4 pasang 2 digunakan berikatan 2 pasang 2 pasang tidak digunakan sehingga domainnya ada 4 CO2 C ini walaupun ikatan rangkap ini ikatan rangkap ini ikatan rangkap kalau ditanya berapa jumlah domainnya jumlah domainnya adalah 2 pada SO2 domainnya rangkap ada ini rangkap ini intungannya tetap 1 1 ini 1 domain ini 1 domain ini 1 domain berarti ada 3 domain nah penjelasannya pada struktur lewis H2O atom pusat dikelilingi oleh 4 PEI sehingga domainnya ada 4 sedangkan pada CO2 atom pusat dikelilingi oleh 2 ikatan rangkap sehingga domain elektronnya 2 pada struktur lewis SO2 atom pusat dikelilingi 2 ikatan rangkap ikatan tunggal atau PEB sehingga domainnya ada 3 nah mudah-mudahan kalian paham tentang bagaimana menentukan domain elektron teori domain elektron mempunyai prinsip-prinsip dasar sebagai berikut yang pertama antar domain elektron pada kulit luar atom pusat saling tolak menolak sehingga domain elektron akan mengatur diri mengambil formasi sedemikian rupa sehingga tolak menolak diantaranya menjadi minimum yang kedua urutan kekuatan tolak menolaknya yaitu PEB dengan PEB paling besar diikuti oleh PEB dan PEI yang terakhir PEI dengan PEI bentuk molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron ikatan nah itulah teori VSSPR nah ini tolong diingat rumus tipe molekul AXN EN A ini adalah atom pusat X ini adalah pasangan elektron ikatan N adalah bilangan bulat E adalah jumlah pasangan elektron nah ini tolong diingat nah ini keterangannya A atom pusat X jumlah pasangan elektron ikatan E adalah jumlah pasangan elektron bebas dengan tatatan ikatan rangkap 2 rangkap 3 dihitung 1 pasang elektron ikatan tolakan antaranya PEB PEB lebih kuat daripada PEB PEI lebih kuat dari PEI dan PEI PEI menentukan bentuk molekul PEB mempengaruhi besar sudut ikatan langkah-langkah memprediksi bentuk molekul dengan teori VSEBR yang pertama tentukan struktur lewisnya dulu dari rumus molekulnya yang kedua tentukan PEB dan PEI ada atom pusat tentukan tipe molekulnya dan terakhir gambar bentuk molekul dan beri nama dari jumlah PEI dan PEB nah ini contohnya ini contoh pada senyawa metana CH4 CH4 C ini sebagai atom pusat C ini sebagai atom pusat H ini sebagai atom yang diikat sehingga lambangnya tipe molekulnya adalah AX4 nah ini sudutnya 109,5 contohnya C4 nah tolong ini mungkin diperhatikan pada tabel hubungan antara jumlah PEI PEB tipe molekul dan bentuk molekul AX2 AX2 kenapa tidak ada E nya karena jumlah pasangan elektron bebasnya 0 linier contohnya pada senyawa CO2 yang ketiga pasangan elektron ikatannya tiga tidak punya bebas AX3 trigonal planar contohnya BCL3 yang kedua ketiga AX2E nah ini karena satu elektron bebas sehingga E A ini atom pusatnya satu X itu karena ikatannya dua AX2O bengkok contohnya SO2 nah ini sudut-sudutnya tolong nanti dicatat ada ini catatnya tidak ada AX4 ini mudah-mudahan dipahami tetraedron contohnya CA4 AX3E piramida trigonal contohnya MH3 planar bentuk V H2 dan untuk yang lainnya bisa tolong nanti dibuka kembali pada modul ya 50 AX5 piramida trigonal 41 AX4E di piramida trigonal contohnya ini ini adalah lambang-lambang dari nah jadi lambang dari ya atom yang terikat ini adalah atom pusatnya ya AX4E karena 41 ya 32 AX3E 2 planar bentuk V contohnya si LF2 ya 23 AX2E 3 linier ya ini kalau lambang dari yang di luar ini adalah pasangan elektron bebas contohnya SEF2 6 0 AX6 octahedron ya SF6 ya AX5E karena 51 ya yang paling utama tolong kabel ini diingat ya tapi kalau kalian perhatikan pada contohnya seperti ini ya IF5 kenapa kok AE5E karena E itu adalah 7 elektron valensinya dipakai perikatan dengan F5 berarti sisa 1 makanya yang bebas 1 nah ini ya sehingga AX5E nah SEF4 SE golongan 8 berarti yang dipakai adalah 4 berarti sisa 4 nah berarti sisa 4 berarti ada 2 pasang sehingga E2 nah sehingga kalian bisa memperkirakan bagaimana bentuk molekulnya berdasarkan tipanya nah contoh-contohnya untuk bentuk molekul ini ya sehingga kalian bisa ya ini tolong di hafal sehingga karena materi bentuk molekul ini banyak sekali maka pada pertemuan hari ini tidak bapak ajak adakan huis cukup penilaian absensi ya karena yang hadir hanya 86 orang ini karena materi ini banyak sekali maka pada pertemuan hari ini tidak bapak ajak adakan huis cukup penilaian absensi ya karena nah selain itu nah ini ini adalah orbital-orbital hibrida dan bangun geometrinya S ditambah P SP linier SPP SP2 trigonal planar dan senyawanya ini diingat nah kalau kalian ingat enak kalau mengapa cuma karena terlalu banyak maka harus banyak membaca ya nah ini apalagi gambar orbital hibrida SP X ditambah Y sama dengan 2 X2 linier nah ini nanti silakan dicatat karena ini adalah tambahan dari bapak karena di modul tidak ada ya jadi misalnya X ditambah Y sama dengan 2 SP ini linier X2 nya terikatnya 2 bebasnya 0 ya atau linier X nya 1 Y nya 1 nah ada bebasnya 1 ya nah orbital hibrida SP2 geometri elektronnya segidikal datar ada 3 bentuk nah segidikal datar itu sebenarnya ya yaitu AX3 ini AX3 ini AX3 segidikal datar kalau ini adalah AX2E ya karena ada ini 2 berbentuk bengkok dan ini adalah AXE2 berbentuk linier nah mudah-mudahan ini dipahami sampai orbital hibrida yang terakhir ya ini nanti tolong nanti bapak share di grup kalian ya tentang ini karena di mudah-mudahan modulnya sudah kalian download ya terutama pada tabelnya ya tabelnya diperhatikan ya untuk rangkumannya teori yang sederhana untuk menjelaskan bentuk molekul yang mengandung ikatan pasangan elektron adalah teori tolakan pasangan elektron dalam kulit valensi atau teori PSEPF ya menurut teori ini bangun suatu molekul ditentukan oleh pasangan elektron yang terdapat dalam kulit valensi ya yang kedua molekul kevalen yang terdapat pasangan elektron-elektron baik PEI maupun PEB karena pasangan elektron mempunyai muatan jenis maka tolak-menolak antar pasangan elektron tolakkan PEB dengan PEB lebih kuat daripada PEB dan PEI lebih kuat dari PEI dan PEI ya yang ketiga teori domen elektron penyempurnaan dari teori PSEPF ya maka tolak antar pemiliran elektron tolakkan PEI dengan PEI lebih kuat daripada PEI ini dan PEI lebih kuat dari PEI ini ya ketiga teori domen elektron penyempurnaan dari teori PSEPF ya tolong latihan soalnya dicoba dijawab nah bagaimana cara menjawabnya silakan yang bisa menjawab Jabri Bapak ya nomor 1 kita mulai nomor 1 unsur P nomor atomnya 15 unsur CL nomor atomnya 17 membentuk PCL3 berapa banyaknya pasangan elektron bebas pada atom pusat dalam senyawa PCL3 ya ya silakan jawabannya jawabannya P P berarti elektron valensinya 5 ya 5 dipakai berapa ini dipakai 3 berarti sisa berapa sisa sisa satu pasal ya 5 5 dipakai berapa ini dipakai 3 berarti sisa berapa sisa sisa satu pasal ya 5 dipakai berapa ini nah silakan yang bisa jawab di Jafri Bapak ada nah Bapak cek dulu yang yang sudah jawab kenapa veteran ini ya kita lanjutkan ya untuk absennya belum ya ya kita lanjut nomor 2 suatu molekul mempunyai 4 pasang elektron di sekitar atom pusat 2 diantaranya merupakan PEB berarti 4 pasang elektron di sekitar atom pusat 2 diantaranya merupakan PEB maka bentuk molekulnya yang paling mungkin adalah jadi suatu molekul mempunyai 4 pasang elektron di sekitar atom pusat 2 diantaranya nah itu ada yang jawab ini ya ya mudah-mudahan betul jawabnya B ya jawabannya B untuk nomor 1 ya nomor 1 B 1 pasang ya betul ya nomor 1 betul ya jadi yang sudah bisa jawab langsung jawab saya jawabannya 1 pasang ya kita lanjut nomor 2 silahkan nomor 2 ada yang bisa jawab silahkan dijawab nomor 2 ada beberapa siswa Pak Pak soalnya tidak kelihatan ya nanti soalnya tidak kelihatan nak ya nomor 2 silahkan mungkin ada yang bisa jawab yang bisa jawab silahkan japri saya ya nomor 2 jawabannya E menurut alif tipe 1 ada lagi yang jawab ini nomor 2 nomor 2 bentuknya V untuk Rina Matukena nomor 2 jawabannya E bentuk V ya betul ya nomor 2 sudah ada lagi ya kalau jadi nomor 2 jawabannya adalah E ya lanjut ke nomor 3 sudut ikatan molekul H2O adalah 104,5 lebih kecil dari sudut tetrahedron hal ini disebabkan oleh ya lanjut ke nomor 3 nah silahkan yang bisa jawab di jantung bapak ada ya bentuk V banyak ya bentuk V ada si Jeffrey si veteran gambar ke jumpa oh ya nomor 2 sudah kita lanjut nomor 3 nomor nomor 3 sekarang apa nomor 3 jawabannya tadi ini nomor 3 tidak kelihatan ya bapak kecilkan kalau tidak kelihatan ya ya silahkan dilihat soalnya kembali soalnya kelihatan gak ya nomor 2 sudah kita lanjut nomor 3 nomor nomor 3 gak sekarang apa nomor 3 jawabannya tadi ini nomor 3 tidak kelihatan ya bapak kecilkan kalau tidak kelihatan ya ya ini ada yang sudah jawab nomor 3 nomor 3 jawabannya nomor 3 ada 2 pasangan elektron ikatan nah apakah betul nomor 2 ada 2 elektron ikatannya bebasnya juga ya ya ada lagi yang menjawab ini si siapa ini menjawab ini tidak ada namanya ini si si siapa menjawab tidak ada namanya kalau menjawab ditulis namanya kalau menjawab ditulis namanya Nia Ramadhani nomor 3 adanya 2 pasangan elektron ikatan nomor 3 betul adanya 2 pasangan elektron ikatan Nia Ramadhani pak 3 terus Daniel Daniel nomor berapa Daniel jawab ini nah ini Nabiullah Alwi nomor 3 jawabannya C lain ya karena B yang betul ya nomor 3 jawabannya B ya saya baca lagi nomor disebabkan karena 2 pasangan elektron bebas dan 2 pasangan elektron ikatan ya mengapa kok sudutnya lebih kecil karena adanya pasangan elektron ikatan ya dia tertarik ya si Jepri jawab 2 PIB dan 2 PII ya si Andi Daniel terus Rina matukena adanya 2 pasangan elektron ikatan ya nomor 3 jawabannya B ya sisa 2 soal lagi nomor 4 dan nomor 5 ya nomor 4 siapa yang jawab suatu senyawa memiliki jumlah domain elektron ikatan 3 domain elektron bebasnya 0 bentuk molekul dari senyawa tersebut adalah 3 3 itu apa nomor 2 ya betul nomor 2 sudah sekarang nomor 4 ya siapa ini baru jawab nomor 2 ya lanjut ke nomor 4 Ahmad Ade Hikam Pak saya oh ya Ahmad Ade Hikam tadi ya ada lagi Hikman Najira nomor 4 jawabannya segidika datar ada lagi yang jawab nomor 4 jawabannya segidika datar nomor 4 segidika datar ya ini si 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 Ahmad Ade lagi menjawab Ahmad Ahmad Adil Hikam nah sudah ada lagi ini si Dian Dian nomor 3 C ada lagi yang jawab nomor 5 terakhir nak Nurul nomor 4 C 2 dan 3 2 5 5 perhatikan pernyataan yang benar antara jumlah PEI PEI dan bentuk melekul adalah nomor 4 C ya betul Nurul nomor 4 C apalagi ini Farhan nomor 3 2 PEI nomor 4 segidika datar ya paham semua ya nak ya nomor 1 2 3 4 nomor 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 Naila Farah 4 C terus siapa lagi ini Andi Daniel nomor 4 segidika datar Citra nomor berapa ini Citra C Pak nomor berapa ini nomor berapa Citra Muhammad Rafli nomor 4 C ya nah nomor 4 B Dian nomor nomor 2 C nomor 3 nomor 5 sekarang ya nomor 5 B jawabannya B 1 dan 3 si siapa ini yang jawab pertama Yuliana Ahmad nomor 5 B 1 dan 3 3 1 ya sama 3 2 2 nah inilah untuk materi pada pertemuan kali ini ya mudah-mudahan jangan lupa anak-anak absen ya jadi nilainya nanti berdasarkan kalian jawab soal ya sama absensi kalian silahkan absensi di kelasnya masing-masing bapak buka ya jadi ini nanti tolong anak-anak bawa tutup dulu ya ya tolong dijawab ya untuk huisis ya ini bapak lihatkan sedikit ya mungkin ya tolong dijawab ya nanti jawabannya bapak lihat satu-satu ya siapa yang perlu ditambah nilainya itu berdasarkan yang japri bapak ya untuk huisis pertemuan yang akan datang ya yaitu tentang bentuk molekul ya itu banyak sekali soal-soalnya ya ada 20 soal ya nah bapak buka dulu ya nah terima kasih yang sudah menjawab ya nah untuk soal kelas 10 pada pertemuan yang akan datang ternyata di oh ternyata di satunya ya nah ini bapak perlihatkan sedikit biar nanti ada gambaran untuk ya untuk pertemuan yang akan datang ya nah silahkan diperhatikan pada soal yang ada di layar kelihatan nah ini soal-soalnya yang mungkin nanti kalian hadapi pada pertemuan berikutnya sehingga kalian tidak mengalami kesulitan segilas saja bapak tunjukkan sehingga tolong untuk modulnya dibuka ya untuk modulnya dibuka ya modulnya dibuka ya ya apa apa yang ini ini co selamat menikmati nah ini nak soal untuk pertemuan yang akan datang sudah saya siapkan sebagai gambaran sedikit bahwa soalnya seperti ini sudah kelihatan ya karena ini kalau kita live kemungkinan tidak bisa interaksi secara langsung ini soalnya sudah 5 kelas ini semuanya ada gambar-gambarnya tolong gambar-gambar ini diingat nah ini gambar-gambar bentuk molekul bentuk molekulnya apa ini nah ini soalnya nanti pada pertemuan yang akan datang pada hari Senin yang akan datang soalnya-soalnya seperti ini ya mudah-mudahan kalian siap menghadapi kuisis pada pertemuan hari Senin yang akan datang karena materinya agak banyak karena apabila Bapak laksanakan kuisis pada hari ini kemungkinan nilainya banyak yang rendah ya mungkin untuk hari ini cukup ya Bapak akhiri pelajaran di suri hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan absen di grup kelasnya masing-masing ya absen di grup kelasnya masing-masing kelas yang sudah saya buka IPA 4 dan IPA 5 absen duluan sama seperti biasanya absennya nomor urut dan namanya ya untuk IPA 1, 2, dan 3 sebentar lagi Bapak buka nanti 15 menit yang akan datang Bapak tutup ya saya akhiri wabilahi tawwik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak